Para pemimpin Afrika Barat dapat mencabut sanksi ekonomi yang menyakitkan terhadap Mali setelah Presiden Sementara dilantik pada hari Jumat 25 September 2020. Utusan blok itu memuji kepemimpinan junta setelah kudeta militer 18 Agustus. 15 negara komunitas ekonomi negara-negara Afrika Barat, ECOWAS, dapat menerima kandidat yang dipilih minggu ini untuk memimpin transisi kekuasaan di Mali. Meskipun mereka tidak memiliki latar belakang sipil sepenuhnya yang diminta oleh blok tersebut. Pelonggaran sanksi akan melegakan bagi Mali yang impornya telah merosot 30 persen sejak tetangganya menutup perbatasan dan menghentikan aliran keuangan setelah pengkulingan Presiden Bawakar Ibrahim Keita. Setelah mendarat di Bamako untuk melakukan pembicaraan sebagai kepala delegasi dari blok tersebut, mantan Presiden Nigeria, Kutlak Jonathan mengatakan ia sangat senang dengan apa yang terjadi sekarang di Mali. Menurutnya, tentara muda yang telah mengambil alih kekuasaan telah melakukan pekerjaan yang sejalan dengan apa yang diinginkan para pemimpin ECOWAS. Terima kasih telah menonton! Jonathan mengatakan kepada wartawan, ia berharap setelah pelantikan Presiden pada hari Jumat, sanksi akan dicabut. Sebelumnya, tidak jelas apakah kekuasaan akan setuju dengan pencalonan mantan Menteri Pertahanan dan Pensiunan, Kolonel Bahndau sebagai Presiden sementara. Terutama karena pemimpin junta yang merebut kekuasaan, Kolonel Asimi Goita akan menjadi wakil Presiden. Dari Pemakom Mali, Kontributor Santara TV melaporkan.